Jangan lupa like, share, dan subscribe Hai singgah ursok ini sak dusun dungok ngampu ngak lor dungok bidul ngeterukan ngampu gini patang susun itu sarani mbah ursok ini ngewasani patang susun rambut itu ceritanya kalau pembahasan yang melancarkan kalau nama pembukaan perpatingan dayanipun lingkungan sa RT Pak Dusun ampun-dusun rizun ampun-dusun malah sakit mengelancarkan rintah jalu yang bisa melakukan melancarkan lantar saklah jengpun dan kita menemukan bangun apa nihpun kalau biambang namun ngelesa reakan namun perwakilan satu-satunya diberikan saklah jengpun angkudu bilaimena setaniru jinn bismillahirrohmanirrohim seni klasik harus dipertahankan tapi seni yang mengakar itu harus bisa berkembang jadi seni kontemporer yang mendunia jadi seni kontemporer itu tidak hanya yang kebarat-baratan seni kontemporer itu punya akar sejarah Indonesia juga seni tradisi tidak hanya untuk hiburan pariwisata saja makanya kita berkumpul untuk membuat festival malam ini yang bersifat ritual satu-satunya festival yang dengan berpuasa pembunuhan diri beresperimen bersama-sama terkautasi maka maka Air mengalir sampai jamur Akhirnya ke lautan Dulu itu belum bikin kelompok Belum punya suku, enggak perlu kelompok, enggak perlu suku Adanya kelompok, berkelompok itu Pertama di ponjol bagian celana Punya kelompok dan gawe kraton Kraton murawan Gunung kecil ini tempat pertabatan Itu di Diperintahkan oleh jiwanya Sungindahkan kratonnya Jangan di gunung kecil Sebab gunung kecil itu Mendengar tempat pertabatan untuk sahabat Memang Ambil kelapa dari sini itu yang aneh itu Berat kelapa Jadi kelapa itu anehnya Setelah ditimbang di panitraha untuk diminum Pak kraton itu beratnya kok 19,8 Padahal kelapa itu besarnya standar Beratnya juga di angkat standar Tapi setelah ditimbang masuk itu Belum lama ini tembok utara ini Itu 2015 Pagi-pagi sekali di sini setengah 6 pagi Dan waktu itu di sini ada beberapa orang Itu tiba-tiba Tembok utara itu Roboh langsung roboh dengan sini Dalam Selang 3 bulan Sabda Raja Muncul Itu tembok utara itu Terus tembok balet itu juga baru Baru kemarin Oh apa? Berus 2017 Selang berbari WG Jakarta apa itu? 212 Tapi mungkin itu Kalau itu robohnya keluar Karena sahabat Semua yang nyansi akulah Ya itu mungkin semua yang kebetulan Jadi kami pun juga tidak pernah maaf Bahwa kejadian-kejadian seperti itu adalah kejadian yang begini-begini tidak Karena semua adalah kemasan Tuhan Insya Allah SWT Mas ini ceritanya lagi Piknik di Ngobaran ngapain? Ini berkunjung kepada Bawijaya Oh iya Sejarah ini Oh iya Ya iya Hahaha Ya 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 Sampai menemukan rumus Bagaimana seni kontemporer Seni konteks kecual Indonesia atau Nusantara Ya Yang saya pahami dulu Setelah kuliah itu Instalasi itu seni kontemporer Atau seni yang ternyata yang kebanyakan itu yang kontemporer ternyata Itu hanya tren aja Ini seni kontemporer korel atau konteksual itu Ya seni yang yang punya akar pada kehidupan kita Dimana kita tinggal dimana kita berproses Dan pertemukan banyak pikiran dengan karya ibu dimanapun itu ditampilkan Jadi ada perlokalan kita Gimana kita asal Dan dimana itu ditampilkan Itu Kemudian melakukannya Membahu Untuk konteks Kali Orang jauh ngomong Kemayuannya Bawa tadi itu Menenangkan pikiran Ya ibu Untuk Buku Tintin Sitintin Ronda Kerja Bakti Sama warga kampung berkisar 2.000 rupiah Untuk kapten pantingan Dian belum supit Rumah pertemuan kematian Membuat sebuah bahagia Kolektif bersih desa Kecil masih saya waktunya Membuat lalu rongkopsa dari sana Kolektif orang senasa Saya suka membaca Kondak kerja berarti Buyuk-buyuk menjadi BPSS Alhamdulillah 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati